Hai assalamualaikum halo mudah hari ini Dian akan membuat olahan kecipir dan tempe ini ada seikat kecipir ya yang sudah dibersihkan dan diiris-iris serum dan tempe satu papan yang sudah kita iris-iris juga untuk bumbu yang perlu kita siapkan ya ada bawang merah 7 siung bawang putih 3 siung lengkuas satu ibu jari besar yang sudah diiris-iris cabai raut sesuai selera saya pakai kurang lebihnya 10 ya gula garam penyedap serta ada sedikit kunyit bubuk dan asam jawa ini tidak lupa santan satu liter dari setengah butir kelapa kemudian kita panaskan minyak goreng sedikit saja dan kita goreng sebentar bawang merah yang kita iris kasar bawang putih lengkuas dan cabai rawitnya kita goreng sampai layu ya Nah ini udah cukup ya dan kita angkat kemudian kita akan siap-siap menghaluskan bumbu yang kita goreng tari ya sebelumnya kita tambahkan garam gula penyedap dan kunyit bubuk serta asam jawa ulek oke udah cukup kemudian kita panaskan lagi ya minyak ini saya pakai bekas buat bekas goreng bumbu tadi lalu masukkan kekitir dan bumbu yang kita habiskan tadi kita masukkan atau tambahkan dengan sedikit air air airnya sedikit aja kurang lebih 100 ml ya ini kita masak sampai kesipirnya ini layu bisa kita tutup nah ini udah layu ya kekipirnya selanjutnya kita masukkan tempe dan santannya kita dipikirkan dengan sesekali kita aduk agar santannya tidak pecah ini kita masak sampai mendidih ya ini udah mulai mendidih terakhir kita icip rasa kalau menurut kita ini udah pas bisa kita matikan dan sajikan inilah hasilnya olahan kekipir dan tempe kita hari ini ya sekian dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati